Peristiwa dialami ibu pemilik toko kelontong mendadak kehilangan uang 25 juta rupiah usai rumahnya digeledah Satpol PP dan petugas Bia Cukai. Menurut keterangan korban, padahal toko kelontongnya itu baru saja buka dua hari. Satpol PP dan petugas Bia Cukai menggeledah seisi rumahnya hingga secara kebetulan pula uangnya sebanyak 25 juta rupiah hilang secara misterius. Kejadian memilukan dialami ibu-ibu bernama Nurfaidah, 33. Ia adalah warga desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nurfaidah mengaku kehilangan uang 25 juta rupiah setelah rumahnya digeledah petugas Satpol PP Situbondo dan Bia Cukai Jember Cabang Situbondo pada Senin, 11 Desember 2023. Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo, Sopan Effendi membenarkan adanya operasi gabungan dengan Bia Cukai Jember Cabang Situbondo pada Senin, 11 Desember 2023. Namun dirinya mengklaim telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Terkait kehilangan uangnya itu sudah ditangani pihak berwajib, Anggota saya juga tidak melakukan penggeledahan terhadap rumah yang bersangkutan dan setiap operasi kami ada sprint surat, kata Sopan Effendi melalui pesan singkat, selasa. Kepala Bia Cukai Jember Asep Munandar mengatakan, penggeledahan itu merupakan bentuk operasi yang menyasar kios untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Peristiwa itu operasi pasar dan setiap operasi ada surat-suratnya, operasi untuk memberantas rokok ilegal ke kios-kios, kata Asep via telepon. Asep belum bisa menjelaskan soal kehilangan uang yang dialami Nur Faidah. Sebab, Asep tidak ikut langsung dalam operasi tersebut. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia